Halo Sobat Bincang Energi Ketemu lagi dengan saya Mada di Bincang Energi Muda ke-12 Kali ini kita di Bincang Energi Muda kita yang ke-12 ini Sekaligus memperingati World Energy Day pada tanggal 22 Oktober kali ini Nah untuk kali ini kita bakalan mengundang satu narasumber yang seru banget nih ya Jadi kita akan langsung belajar tentang sebetulnya bagaimana sih efisiensi energi yang bisa dilakukan Oke halo selamat malam Oke halo selamat malam Selamat malam Selamat malam juga Saya panggilnya apa nih? Dilarit aja Dilarit aja Oke halo thank you banget ya Mas Dilan udah bisa join nih sama kita di Bincang Energi Muda kali ini Kita udah Bincang Energi Muda yang ke-12 Dan pas banget kita lagi memperingati World Energy Day nih hari ini Jadi pas banget nih acara Bincang Energi Muda kali ini Thank you banget udah bisa datang ya Mas Dilan Iya terima kasih sudah mengundang Ya thank you Oke sebentar suara saya cukup terdengar gak ya? Mudah-mudahan cukup terdengar Cukup terdengar Oke oke Thank you thank you Nah sebelum mulai kita diskusinya nih ya Bincang-bincang kita di sore hari ini Di malam hari ini Boleh ya kita perkenalan dulu sama Mas Dilan nih Jadi boleh diceritakan dulu latar belakangnya Kemudian sejauh mana sih Keterlibatan di dalam hal efisiensi energi ini Oke silahkan Mas Dilan Ya jadi saya dulu bersekolah di Universitas Indonesia sebagai Mechanical Engineer Dan saya mengambil pendalaman di energi efisiensi Begitu jadi saya belajar mengenai utilitas bangunan Dan efisiensi-efisiensi energi lainnya seperti itu di konversi energi Lalu saya melanjutkan untuk S2 nya di Swiss di Athea Zurich Lebih dalam lagi untuk khusus gedungnya gitu di Integrated Building Systems Sekarang ini saya bekerja di sebuah perusahaan di Amerika, di US Sebagai Energy Engineer Jadi tugas saya adalah mengkaji gedung-gedung yang potensial klien di sana Apakah gedung itu sudah ramah lingkungan Pemakaian energinya sudah efisien atau belum Dan ketika misalnya kita sudah approach ke klien Jadi saya bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi Apa saja nih yang bisa kita lakukan Supaya energinya lebih efisien gitu Jadi service kami di Active BAS ini lebih ke seperti ANZ as a service Yaitu kita personally datang ke gedung klien Kita mengkaji gedungnya Lalu kita bilang kita bisa menghemat sekian persen loh dari gedung energinya Dan bukan cuma itu Jadi kami menginvestasikan di gedungnya Jadi kita juga ada Jadi financial analysisnya juga ada Jadi kitanya juga harus sudah untung Nanti ketika energinya itu sudah turun Sudah lebih efisien gitu Kita bagi keuntungannya bagi dua dengan kliennya Seperti itu Jadi lebih seperti energy service company Oke wow menarik sekali ya Ini kayaknya juga Saya gak tau ini Berarti posisinya sekarang lagi di Amerika nih mas Bukan Saya di Jakarta Oh di Jakarta Oh remasku Oke ya thank you banget nih ya Jadi Oke Oh ya Nah Tadi sempat disinggung nih tentang efisiensi energi Nah karena Sobat Bincang Energi ini kebetulan Apa ya Penggemar energi yang follow di Sobat Bincang Energi ini Macem-macem nih mas ada yang dari anak-anak gitu ya Kemudian kita juga dari yang remaja Juga ada yang expert nih Nah Supaya kita bisa lebih enak ngebuka Dan untuk semua Sobat Bincang Energi Kita dikasih dong sedikit highlight gitu ya Sebetulnya Kalau kita ngomongin tentang efisiensi energi Dan optimasi penggunaan energi itu Kita ngobrolin tentang apa sih sebetulnya gitu Silahkan mas Dylan Iya betul-betul Oke jadi Pada dasarnya Efisiensi energi dan optimasi energi adalah Penggunaan energi Untuk melakukan suatu pekerjaan Yang seminimal mungkin Gitu Seminimal mungkin dan Tepat sasaran gitu Jadi Kata kuncinya itu Minimalis Minimal mungkin Seminimal mungkin Tapi tetap tepat sasaran Begitu ya maksudnya gitu Jadi kita memang membutuhkan energi itu Seperti itu Contoh kita mau baca buku Kita perlu ada lampu Kalau malam hari Seperti itu Dan lampu itu tuh Menjadi penerangan Karena kita butuh Jadi tepat sasarannya Seperti itu Yang kita mau dari Efisiensi energi adalah Penggunaan energi lampu itu Dimimal mungkin Seminimal mungkin Kalau bisa dengan lampu yang Misalnya 5 watt cukup Kenapa kita harus Pakai lampu yang misalnya 10 watt 30 watt Yang mandul hulunya Seperti itu Jadi dengan efisiensi itu Melakukan pekerjaan yang sama Tapi energinya Lebih kurang gitu Lebih minimal Anggapannya Jadi pekerjaannya tetap sama nih Kita tetap Perlukan lampu gitu Kita perlu penerangan Kita perlu misalnya Pendinginan Seperti itu Jadi Kita tuh optimasi energi itu Sebenarnya Enggak dibilang Oh Kalau misalnya saya mau hemat Yaudah Saya matiin lampu Gitu kan Tapi Belum tentu tepat sasaran Karena ketika kita Memperlukan itu lampu Kita harus Pakailah energinya gitu Jadi kita gak bisa lagi Kembali kayak seperti Jaman dahulu gitu Misalnya Dimana memang gak ada listriknya kan Gitu ACnya Memang gak ada Jadi Matiin semuanya gitu Kayak tinggal Di jaman dahulu Kala gitu Jadi Memang Nental itu yang Mungkin Agak berbeda ya Gitu Oke Menarik banget tuh Seperti itu Oke Ya seru banget ya Jadi sebenarnya Efisiensi energi itu Lebih berusaha untuk Supaya apa yang kita pakai Itu pas gitu ya Jadi sesuai tepat Gak berlebihan Gak kurang Namun tidak mengurangi Tadi produktivitas kita Dalam bekerja Itu key point yang keren banget tuh ya Nah Tadi Mas Jan Sempat ini nih Sempat Menyinggung Terkait dengan Tergantung dari Target sasarannya Tergantung aktivitasnya Nah Sebetulnya Kalau dari sisi pola Penggunaan energi Dari Masing-masing sektor ya Kita kan banyak banget ya Ada sektor industri Ada rumah tangga Kemudian ada juga komersial Nah itu sebetulnya Gimana sih mas Kayak tingkat efisiensi energinya Yang terjadi sekarang Atau mungkin Apa yang diharapkan gitu Untuk Terkait dengan efisiensi energi Di berbagai sektor tadi Karena Di sini macam-macam nih Ada juga yang Pasti Rumah tangga Tapi juga rumah tangga Mungkin punya usaha nih Gitu ya Jadi ada juga yang komersial Ada juga yang industri Nah mungkin Mereka pengen tahu nih Jadi Polanya tuh sebenarnya Gimana sih gitu Jadi untuk pola Pemakaian energi ya Itu Khususnya di Indonesia ini Kita Secara general misalnya Dalam 100% Itu kira-kira Paling banyak Itu dipakai Energinya itu oleh Transportasi Dan juga industri Seperti itu kan Namun mereka itu Lebih banyak Di Pemakaian bahan bakar Yang Yang seperti itu tadi BBM Gas Langsung Seperti itu Dan kita-kita ini Yang di rumah Dan di gedung Itu lebih menggunakan Energi listrik Seperti itu Nah Energi listrik ini Sebenarnya Secara Listriknya itu sendiri Sebenarnya clean ya Clean energi Cuman Listrik itu kan Yang khususnya di Indonesia ya Yang sekitar 80-an persen Ini masih Digenerate oleh Fossil fuel Seperti itu Jadi Masih pakai oil juga Batu bara Gas Dan macem-macemnya gitu Jadi Sebenarnya Listrik kita ini juga Pemakaian listrik kita ini Sangat berkontribusi besar Terhadap CO2 Yang dihasilkan Karena kita lihat Dari hulu ke hilirnya Seperti itu Karena kita Sekarang kita Berada di demand side Di demand side Yaitu di hilirnya Kita pemakaian listrik Kita pakai AC Listrik Pakai Lampu Seperti itu Nah Produksinya itu Listriknya dari mana Kita harus kaji lagi Dari life cycle Seperti itu Jadi life cycle Kembali lagi ke Ke hulunya Yaitu Dari Dari turbin Gars Dari BBM Segala macem Seperti itu Nah pada dasarnya Apa sih energi Yang Paling hijau Anggapannya Sekarang kan banyak Waraknya Karena Green energy Green energy Lagi Happening banget Kata-kata itu Green energy Apa sih sebenarnya Kalau ditanya Energi yang paling Green Anggapannya Gitu Nah Apakah itu solar Apakah itu PLTA Gitu kan Atau pakai angin Atau renewable energy Yang lainnya Gitu Ya kan Kalau buat saya Energy Yang paling Green Adalah Dengan tidak menggunakan Energinya itu sendiri Oke benar juga ya No or never No or not Jadi Kalau kita tidak pakai Itu energi Anggapannya kita Mengefisiensikan energi itu Tidak Produksinya langsung Berkurang CO2-nya langsung Berkurang Seperti itu kan Karena ada yang namanya Embodied carbon Gitu Seperti Misalnya untuk membuat Solar panel Dibutuhkan material-materialnya Untuk diproduksi Sehingga itu menggunakan Carbon dioksida juga Gitu kan Karena Untuk memproduksi Sebuah panel Solar panel Dia butuh Energi Yang Energinya itu Sebenarnya Sebelumnya Berasal dari Silvius juga Ujung-ujungnya Seperti itu kan Jadi kita ada Kandian yang namanya Life cycle Analisis Untuk karbon Seperti itu Nah ke depannya Sudah banyak Beberapa Study ya Yang dilakukan oleh SDM PPPT Itu Khususnya di Indonesia Nih Dari Sekarang 2020 Kan Eh 2021 Terus 2025 Sampai 2050 Itu Dimana sih Kebutuhan Energi kita Gitu Yang nanti Akan datang Nah Sudah dikaji Itu Ternyata Banyak Kenaikan yang terbesar Adalah di Residensial Di pergedungan Anggapannya Dari Dari Secara Percentage Ya Gitu Dan Sektor-sektor Itulah Yang sebenarnya Menggunakan Listrik Yang terbanyak Gitu Jadi Kedepannya Sampai 2050 Untuk Kebutuhan Listrik Kita Itu Mungkin Hampir 10 kali lipat Dari yang sekarang Misalnya Gitu kan Itu Kebutuhan Listrik Jadi Kita Makanya Ada Dua Ada Dua Yang tadi kan Dari Hulu Dan Hilirnya Jika Dari Generation Sudah Green Misalnya Salah Panel Ada Renewable Energy Yang lain Nah Kita Bermain Lebih Di Hilirnya Anggapannya Dari Demand Side Kita Mau Agar Supaya Pertumbuhan Kebutuhan Energi Ini Tidak Smart Itu Gitu Karena Diperkirakan Jika Bisnis As usual Itu bisa 10 kali lipat Listrik Yang Apalagi Nanti Kalau Ada Electric Vehicle Gitu kan Tesla Segala Macem Itu Semuanya Udah Listrik Anggapannya Jadi BBM Mungkin Berkurang Tapi Listriknya Tetap Nah Generasi Listriknya Itu Makanya Harus Lebih Green Dan Kita Juga Bisa Dari Di Med Side Management Oke Seru Banget Jadi Memang Inilah Saatnya Efisiensi Energi Perlu Dilakukan Menarik Menarik Mulai Lebih 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 Terlambat Takutnya Terlalu banyak Terutama Kalau boleh Tadi Mas Jalan Sempat Menyinggung Tentang Sebagai Energy Services Jadi Sebenarnya Kalau Bisa Dibilang Melihat Satu Bangunan Atau Mungkin Satu Entitas Aktifitas Kemudian Di Assess Jadi Sebenarnya Gimana Penggunaan Energinya Dan Kemudian Diberikan Rekomendasi Untuk Menjadi Lebih Baik Untuk Efisiensi Energinya Ini Menarik Karena Saya Tidak Kalau Di Indonesia Hal Ini Sudah Cukup Banyak Juga Kayaknya Terkait Dengan Renewable Ini Assessment Energy Assess Services Ini Kayaknya Udah Cukup Lumayan Banyak Dan Kita Udah Mulai Banyak Kesana Karena Lumayan Banyak Yang Hashtag Tentang Green Building Gitu Udah Udah Banyak Tuh Kayaknya Tentang Itu Nah Kita Pengen Tau Mas Terkait Dengan Itu Sebetulnya Tantangannya Atau Untuk Melakukan Switch Tadi Jadi Dari Energi Yang Kita Bisa Lihat Dari Satu Bangunan Kemudian Kita Apakah Dari Bangunannya Yang Kan Gak Sama Bangunan Tua Dan Bangunan Baru Misalnya Atau Di Satu Tempat Tertentu Jadi Sebenarnya Apa Si Yang Menjadi Tantangan Karena Saya Yakin Banget Sobat Bincang Energi Juga Pengen Melakuin Efisiensi Energi Di Rumahnya Masing Masing Gitu Boleh Dikasih Sedikit Bocoran Bocorannya Untuk Kesana Iya Jadi Sekarang Ini Sebenarnya Kan Udah Banyak Seperti Green Building Green Building Disana Pakai Misalnya Lead Certification Atau Banyak Sekali Untuk Green Building Certification Itu Sudah Marah Cuman Mereka Fokus Kepada Suatu Segmen Yaitu New Construction Memang Secara Energy Wise Memang Design Itu Part Yang Paling Penting Karena Sudah Dari Design Stage Maka Gerdung Itu Bisa Lebih Efficient Jadilah Green Building Seperti Itu Stage Dimana New Construction Itu Jadi Bisa Lebih Green Lebih Cepat Dan Lebih Mudah Seperti Itu Namun New Construction Itu Kira-kira 2% Dari Total Build Gedung Misalnya Di Jakarta Di Indonesia Gitu Ya 98% Gedung Gedung Yang Sudah Ada Dan Itu Mungkin Di Masa-masa Yang Dulu Juga Yang Belum Mungkin Melun Mengenal Efisiensi Energi Gitu Kali Ya Memang Secara Efisiensi Energi Dari Zaman Duhulunya Sampai Sekarang Ini Memang Bangunan Tua Memakai Energi Lebih Banyak Karena Mereka Tidak Didesain Untuk Tiba-tiba Dipakein AC Karena Mungkin Bangunan Itu Sudah Tua Zaman Dulu Belum Ada AC Sekarang Tidak Dirancang Untuk Tiba-tiba Kita Pakai AC Di Sini Tambah Tulam Seperti Itu Lalu Gedung-gedung Yang Di Tengah-tengah Kita Kan Melihat Bahwa Dulu Orang Berpikir Bahwa Yang Paling Penting Adalah Misalnya Employees Orang Yang Bekerja Di Dalam Gedung Itu Yang Penting Comfort Apapun Biayanya Karena Sangat Kecil Misalnya Biaya Energinya Sangat Kecil Pada Zaman Itu Dan Juga Maunya Orang Comfort Jadi AC Dibesar-besarkan Yang penting Dingin Yang penting Dingin Lampu Yang penting Terang Jadi Desain-desain Zaman Dulu Memang Sudah Ketinggal Zaman Lalu Maka Terjadilah Jadi Sekarang Ini Banyak Sekali Peluang Peluang Untuk Mengurangi Untuk Mengefisiensikan Gedung-gedung Tersebut Khususnya Di Jakarta Ini Banyak Sekali Mor-mol Yang Saya Datang Itu Baru Masuk Aja Saya Sudah Kedinginan Gitu Kan Agap Nah Itu kan Berarti Memang Tujuannya Untuk Nyaman Lebih Dingin Lebih Nyaman Cuma Terlalu Sampai Kedinginan Itu Kan Lain Cerita Berarti Itu Mengamburkan Energi Misalnya Untuk Skala Mall Yang Sebesar Itu Berapa Banyak Energi Yang Seharusnya Bisa Diefisiensikan Misalnya 10% Bisa Diefisiensikan Biasanya Rata-rata Itu Kita Antara 10-30% Itu Bisa Diefisiensikan Gitu Untuk Gedung-gedung Dan Kalau Misalnya Perbulannya Itu Bisa 300 Juta Untuk Pembayaran Listriknya Itu Kan Lumayan 10% Jadi Sebenarnya Melihat Peluang-peluang Peluang-peluang Apa yang Bisa Diefisiensikan Dari Suatu Aktivitas Gitu Ya Kalau Selama Ini Yang Sudah Pernah Dilakukan Sama Mas Gilan Terkait Dengan Tadi Kan Concern Dengan Bangunan Lebih Kebangunan Nah Kalau Dilihat Secara Peluang Untuk Meningkatkan Efisiensi Energi Itu Apa Aja Yang Bisa Kita Lakukan Selain Tadi Sudah Disebutkan Spoiler Tadi Ada AC AC Bisa Diturun Gitu Kemudian Bisa Juga Memakai Lampu Sesuai Dengan Kapasitas Ruangnya Jangan Kegelapan Jangan Juga Keterangan Apalagi Apalagi Kira Yang Bisa Peluang Peluang Untuk Peningkatan Efisiensi Energi Di Berbagai Sektor Jadi Tidak Cuma Di Rumah Tanggal Ada Komersial Rumah Tanggal Industri Juga Bisa Melakukan Efisiensi Tersebut Betul Oke Jadi Untuk Efisiensi Tersebut Jadi Setiap Sektor Memang Berbeda Kondisinya Makanya Diperlukan Untuk Seorang Energy Manager Untuk Mengkaji Gedungnya Tersebut Biasanya Ada Datanya Yang Diambil Dari Gedungnya Dan Dan Juga Penggunanya Seperti Apa Nah Yang Normalnya Itu Memang Secara Garis Besar Untuk Di Gedung Dan Perumahan Itu Sekitar 50-70% Itu Di Pendinginan Jadi Memang Kita Harus Pertama Menyerang Bagian Yang Paling Besar The Biggest Portion Dulu Nah Untuk AC Itu Banyak Macem Kalau Di Commercial Building Dia Pakai Chiller Misalnya Kita Mau Mengoperasikan Chiller Pada Best Efficiency Point Namanya Gitu Jadi Chiller Tersebut Sebenarnya Ada Persentasenya Bisa Partload Dari 10% Sampai 90% Dan Ada Best Efficiency Point Seperti Itu Lalu Air Handling Unit Misalnya Dengan Fan Nya Oke Misalnya Dari Sisi Kebersihan Juga Bisa Membantu Dalam Sisi Energi Kalau Fan Kotor Misalnya Itu Kan Dan Jadi Pertama Itu Kita Harus Melihat Dari Sisi Yang Paling Besarnya Dulu Porsi Terbesarnya Itu HVAC System Gitu Ngomongnya Gitu Kan Jadi Mesin Pendingin Lalu Kedua Jika Belum Dilakukan Gitu Kan Yaitu Lampu Jadi Dari Lampu Yang Konvensional Menjadi LED Main Costly Anggapanya Secara Payback Itu Nggak Terlalu Cepat Kalau Untuk Merubah Lampu Yang Dari Konvensional Menjadi LED Misalnya Nah Kalau Misalnya Ini Untuk Perumahan Ya Untuk Perumahan Ini Kita Kan Mungkin Nggak Terlalu Mau Keluar Biaya Banyak Ya Misalnya Untuk Misalnya Mengganti Ini Misalnya Gitu Kan Jadi Bisa Dimulai Dari Yang Low Cost Dulu Low Cost Atau No Cost Gitu Jadi Misalnya Kalau Di rumah AC Itu Setting Temperaturnya Mungkin Di 24 Derajat Atau 25 Derajat Karena Settingan Itu Hanya Sebuah Set Point Orang Yang Selalu Salah Akaprah Itu Kan Mereka Set Di 18 Bilang Oh Supaya Cepat Dingin Misalnya Seperti Itu Itu Bukan Prinsipnya AC 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 Itu Berkerja Tidak Sesuai Dengan Seperti Itu Dia Set Set Sampai 18 Anggap Kecepatannya Dia Mendinginkan Itu Bergantung Dari Berapa PK Dia Kompresor Seberapa Besar Jadi Kalau Misalnya Kita Setting Sampai 18 Dengan Keadaan Di Jakarta Yang Panas Terus 30 Derajat Di Luar Itu Tidak Akan Sampai Ke 18 Derajat Jadi AC Tersebut Lebih Mungkin Dia Kerja 100% Terus Oke Tidak Akan Sampai 18 Derajat Memang Lebih Dingin Tapi Dia Pasti Energinya Lebih Besar Nah Kalau Misalnya Dia Hanya Di 24 25 Dia Bekerja Nanti Begitu Set Pointnya Tercapai Dia Mulai Berhenti Oke Wow Menarik Sekali Terus Ada Banyak Lagi Sebenarnya Seperti Tadi Untuk Colokan Listrik Dicabut Atau Diberikan Switch Agar Bisa On-Off Lebih Mudah Daripada Cabut Cabut Lalu Hal Yang Sering Orang Lewatkan Itu Adalah Infiltrasi Anggap Infiltrasi Yaitu Celah Antara Pintu Dan Jendela Ke Lingkungan Luar Celah Pintu Dan Jendela Dengan Lingkungan Luar Gimana Mas Mas Infiltrasinya Jadi Misalnya Kita Ada Di Ruangan Tertutup Dan Ruangan Ber AC Dan Ada Tembok Ada Pintu Ada Jendela Kalau Di Indonesia Celahnya Cukup Besar Biasanya Oke Celah Jendelanya Untuk Tutupnya Dan Pintu Agak Besar Jadi Tidak Kedap Terhadap Udara Di Luar Jadi Di Dalam Ini Memang AC Ini Mendinginkan Ruangan Tapi Terjadi Pertukaran Udara Yang Cukup Signifikan Di Selah Itu Jadi Jadi Mungkin Bisa Invest Di Window Sealer Atau Door Seal Itu Lumayan Itu Bisa 2-3% Untuk Bulanannya Bisa Menghemat Gitu Ya Wow Hemat Oke Menarik Kita Lihat Dari Di Luar Negeri Ya Itu Semua Mereka Sudah Kedap Sudah Didesain Untuk Pas Ditutup Kedap Tidak Ada Udara Yang Bisa Keluar Masuk Lagi Oh Apalagi Kalau Misalnya Di Luar Negeri Lagi Winter Jadi Jangan Sampai Pemanas Keluar Isolator Juga Wow Ini Menarik Sekali Oke Terus Apalagi Kira-kira Jadi Ada Kalau Untuk Cooling Itu Kan Ada Dua Macem Untuk Sensibel Dan Latent Cooling Itu Lebih Karena Adanya Uap Air Yaitu Hibidity Jadi Loke Lembapan Udara Nah Jadi Sebenarnya Salah Satu Alat Yang Bisa Untuk Mengurangi Kerja AC Anggapannya Itu Dehumidifier Oke Karena Semakin Lembab Karena Kita Di Jakarta Ini Lembab Itu Maka Udaranya Kan Lembab Jadi AC Itu Bekerja Harus Lebih 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 Keras Misalnya Dengan Udara Yang Temperaturnya Sama 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 25 Tapi Yang Satu Lebih Lembab Maka AC Itu Bakal Lebih Kerja Keras Kalau Yang Lebih Lembab Oke Principles Laten Sensible Cooling Seperti Itu Dan Ada Satu Lagi Yang Saya Belum Touch Ya Untuk Gedung Dan Rumah Juga Bisa Yaitu Automation System Gitu Automation System Atau Control System Jadi Dimana Ini Sebenarnya Dari Company Saya Juga Kita Lebih Ke Disininya Nih Gitu Karena Ini Relatively Low Cost Dan Dan Juga Kita Itu Bisa Meng Control Lebih Meng Control Jadi Building Automation System Nah Kalau Manusia Sebenarnya Manusia Itu Kadang Logis Kadang Tidak Logis Anggapannya Seperti Itulah Menarik Nih Gimana Itu Maksudnya Jadi Gini Apa Namanya Misalnya Kita Manusia Memang Sudah Pikir Oh Saya Mau Efisiensi Mengurangi Biaya Dan Segala Macem Gitu Tapi Persepsi Manusia Itu Berbeda Beda Gitu Karena Satu Manusia Dengan Yang Lain Itu Mungkin Bisa Berbeda Dan Kadang Hari Ini Sama Hari Besok Misalnya Untuk Suatu Kontrol Sistem Itu Perlu Kepastian Anggapannya Kalau Robot Anggapannya Misalnya Kita Sudah Tahu AC Ini Sudah Dingin Kita Kurangi Kerja AC Misalnya Seperti Itu Ada Set Point Seperti Itu Misalnya Kalau Ruangannya Sudah 23 Derajat Maka AC Mulai Dikecili Misalnya Seperti Itu Sudah Otomatis Kalau Sama Robot Sama AI Sama Kontrol Sistem Kalau Manusia Kan Belum Itu Anggapannya Dan Ada Satu Efek Psikologis Juga Kalau Yang Dengan Manusia Yang Saya Pelajari Jadi Kalau Manusia Misalnya Ada Yang Namanya Rebound Effect Kita Udah Sampai Tadi Pada Tips Buat Efisiensi Energi Seru Banget Jadi Kita Terakhir Tadi Tentang Bahwa Di Jakarta Itu Lembab Jadi AC Kerjanya Lebih Cepat Kemudian Tadi Yang Paling Menarik Mas Dilan Mulai Cerita Tentang Otomasi Nah Ini Yang Keren Banget Jadi Kalau Misalnya Tadi Di Suhu Lembab Kita Harus Nurun Tapi Kalau Kita Ada Otomasi Itu Udah Bisa Langsung Gitu Nah Mungkin Itu Bisa Diceritain Lagi Mas Dilan Tadi Ada Lanjutannya Keputus Sorry Oke Kembali Lagi Tadi Untuk Rebound Efek Tadi Sampai Rebound Efek Jadi Biasanya Itu Kalau Manusia Kalau Sudah Ada Efisiensi Energi Atau Sudah Pakai Misalnya Solar Panel Yang tadinya Tagihan Listriknya Dari 10 Juta Sekarang Turun Misalnya Tinggal 5 Juta Misalnya Seperti Itu Ada Tendensi Orang Orang Bahwa Oh Udah Efisien Kita Kok Oh Kita Udah Hemat Kok Gitu Jadi Neglecting Anggapannya Gitu Misalnya AC Sudah Efficient Oh Dia Neglecting Oh Udah Efisien Kok Gap Apa Maksudnya Kita Nyalain Aja Duluan Supaya Ada Misalnya Seperti Itu Kan Atau Kita Nyalain Aja Yang Apa Gitu Supaya Kan Kita Udah Ada Produksi Solar Panel Seperti Itu Gitu Jadi Ujung Ujungnya Pemakaian Energinya Malah Lebih Besar Dari Yang Seharusnya Gitu Oke Jadi Ternyata Ada Faktor Kayak Gitu Ya Ribbon Efek Ya Dan Itu Bahagia Juga Mas Ternyata Kayak Gitu Misalnya Oh Saya AC Sudah Efisien Gitu Nyalain Aja Terus Gitu Karena Pemakaian Energinya Udah Efisien Gitu Anggapannya Misalnya Nah Itu Kan Sebenarnya Sangat Kembali Lagi Ke kata kunci Yang Tadi Tidak Tepat Sasaran Gitu Karena Harus Seminimal Mungkin Dan Tepat Sasaran Untuk Efisiensi Energi Oke Nah Jadi Automation Kembali Lagi Automation Itu Tidak Ada Yang Namanya Rebound Effect Karena Semuanya Sudah Terkontrol Sudah Terprogram Menurut Masing-masing Gedungnya Itu Kegunaannya Untuk Apa Gitu Kan Nah Untuk Kontrol Sistem Itu Sangat Penting Karena Dia Bisa Memonitor Jadi Tujuannya Satu Itu Yang Pertama Dia Bisa Memonitor Parameter Parameter Apa Saja Si Yang Bisa Dikontrol Dan Yang Berhubungan Langsung Dengan Energy Efisiensi Seperti Itu Nah Kayak Sistinya AC Nah AC Yang Terkontrol Adalah Jika AC Itu Sudah Tau Nih Kita Ternyata Di Dalam Ruangan Itu Oh Udah 23 Derajat Gitu Udah 24 Derajat Udah Dalam Suhu Yang Optimal Ya Kan Jadi Tidak Perlu Didinginkan Lebih Lanjut Anggapannya Seperti Itu Jadi Kontrol Sistem Itu Banyak Macem Jadi Bisa Digunakan Pada Lampu Misalnya Kita Masuk Kita Ada Dengan Okupansi Sensor Misalnya Kita Masuk Ke Ruangan Nyala Sendiri Kita Keluar Langsung Mati Sendiri Seperti Itu Misalnya Jadi Kalau Untuk Robot Untuk Kontrol Sistem Itu AI Itu Tidak Ada Yang Namanya Kata Kelupaan Seperti Itu Kan Manusia Biasanya Seperti Itu Dan Juga Kadang Human Walaupun Kitanya Sendiri Sudah Pikir Gue Orang Yang Paling Ramah Lingkungan Kadang Kerupaan Apalagi Kadang Mungkin Kalau Ngerasa Ini Kurang Dingin Perlu Ditambah Nih Oh Tidak Bisa Ini Perasaan Mungkin Perasaan Doang Kalau Tidak Ada Perasaan Itu Data Dan Data Itu Yang Ngomong Jadi Reaksi Berdasarkan Data Menarik Sekali Berarti Ini Bagaimana Kita Mencoba Untuk Memulai Efisiensi Energi Dengan Otomatisasi Gitu Jadi Sebenarnya Itu Seru Sekali Jadi Kita Bisa Buat Seperti Itu Dan Tadi Ditegaskan Juga Untuk Melakukan Itu Juga Low cost Sebetulnya Karena Memang Lebih Controller Saya Tadi Menarik Sekali Loh Mas Catatannya Tentang Ini Efek Psikologis Bahwa Semua Misalnya Semua Perangkat Elektronik Tempat Aku Sudah Inverter Jadi Gak Papan Aku Nyalain Aja Memang Ternyata Menjebak Juga Ternyata Seperti itu Jebakan Efisiensi Betul Makanya Jika Efisien Juga Seperti itu Jika Pemakaian Renewable Energy Juga Seperti itu Jadi Semua Itu Bisa Lebih Diminimalisir Dengan Otomasi Menarik Sekali Kita Jadi Pengen Lebih Jauh Lagi Ngobrolnya Tentang Tadi Jadi Sebenarnya Efisiensi Itu Bisa Dilakukan Dari Mana Saja Jadi Nanti Kita Bisa Mulai Dari Berbagai Hal Yang Sekitar Kita Dan Berbagai Sektor Sebetulnya Kalau Selama Apalagi Mas Adilan Sudah Riset Terkait Dengan Sangat Dekat Dengan Efisiensi Energi Sejauh Mana Sebetulnya Apa Yang Kita Lakukan Atau Apa Yang Sudah Dilakukan Terkait Dengan Efisiensi Energi Larinya Kesana Pengen Kalau Efisiensi Energi Paling Dekat Kita Pengen Ramah Kantong Kalau Bisa Tagihan Listrik Itu Tidak Banyak Menurut saya Yang Paling Dekat Sama Kita Tapi Kalau Boleh Berandai Apalagi Kalau Misalnya Kita Bagaimana Sebetulnya Pengaruh Emisi Gas Rumah Kaca So far Relatenya Gimana Mas Terkait Dengan Kedua Hal Apalagi Produksi Listrik Kita Mas Tadi Sudah Disinggung Kita Masih Ada Fosilnya Walaupun Menurut saya Kita Tidak Bisa Tinggal Itu 100% Juga Apalagi Resource Kita Kesana At least Misalnya Kita Lakukan Efisiensi Energi Dan Mungkin Ada Co-firing Dan Sebagainya Boleh Tidak Dikasih Sedikit Highlight Terkait Dengan Itu Mas Iya Kembali Lagi Tadi Kayaknya Sudah Saya Ngomong Apa Untuk Energi Yang Paling Green Jadi Ketika Kita Efisiensikan Energi Artinya Ada Energi Ada Suatu Energi Yang Kita Tidak Pakai Yang Tadi Dia Pakai Segini Kita Efisiensikan Segini Savingsnya Energi Ini Tersebut Itu Directly Langsung Directly Correlated Terhadap Karbon Yang Diproduksi Oleh Distrik Gitu Dari Listrik Dari Hulunya Jadi Dari Produksi Listrik Anggapannya Seperti Itu Ketika Kita Melakukan Efisiensi Energi Energi Yang Pada Detik Itu Juga Tidak Dipakai Langsung Berkontribusi Terhadap Gas rumah Kaca Yang Diproduksi Pada Hulunya Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Soal Panel Misalnya Seperti Yang Saya Biaran Tadi Untuk Membuat Panel Itu Sendiri Perlu Karbon Teokside Perlu Energi Karena Manufakturinya Assembly Lainnya Dan Segala Macemnya Belum Kalau Misalnya Panel Tersebut Di Import Lagi Dari Luar Negeri Dia Perjalanan Perjalanan Itu Harus Dihitung Untuk Energinya Harus Dihitung Produksi CO2 Dihitung Dalam Satu Life Cycle Itu Berapa Besar Nah Walaupun Payback Cepat Jadi Hasil Solar Panam Memang Sangat Ramah Hampir Nol Hampir Nol Untuk Ramah Ringkungan Untuk CO2 Misalnya Seperti Untuk Greenhouse Gas Itu Hampir Nol Produksinya Maka Setiap Listrik Yang Dihasilkan Misalnya Satu Kilowatt Dia Akan Menghemat Satu Kilowatt Dari Produksi Yang Dengan Menggunakan Gas Misalnya Atau Dengan Menggunakan BBM Seperti Itu Nah Tapi Itu Harus Diakumulasi Karena Soal Panam Itu Sendiri Sudah Set Ada Embodid Carbon nya Gitu Kan Bahwa Dia Sudah Ada Carbon Misalnya 100 Gitu Kan Nah Setiap Satu Kilowatt Yang Dia Produksi Dia Akan Menghemat Misalnya 0,5 Jadi Dia Butuh Produksi Berapa Lama Baru Offset Carbon Lalu Ada Penghematan Carbon Setelahnya Gitu Biasanya Itu Kalau Nggak Salah Itu 2-3 Tahun Kali Ya Pemakaian Itu Dia Baru Offset Carbon Karena Carbon Yang Tadinya Dia Save Itu Digunakan Untuk Produksi Panel Itu Sendiri Saya Kurang Tahu Untuk Berapa Besarnya Berapa Lamanya Dan Dari Mana Tergantung Produksinya Jadi Kalau Solar Panel Green Going Green Energy Bikin Yang Baru Offset Yang Lain Itu Itu Semua Ada Investasinya Anggapannya Nah Kalau Dari Efisiensi Energi Itu Nggak Ada Detik Ini Saya Matikan AC Detik Ini Saya Nggak Produksi Greenhouse Gas Karena Listriknya Saya Nggak Pakai Anggapannya Jadi Memang Dua Sight Yang Berbeda Kita Memang Perlu Karena Kalau Ujung-ujungnya Dari Fossil Terus Kan Kedepannya Juga Nggak Baik Makanya Terjadilah Jadi Keduanya Ini Renewable Energy Dan Energy Efisiensi Ini Harus Saling Membantu Anggapannya Nah Pada Saat Ini Di mana Kita Renewable Energy Masih Belum Bisa Masuk Cepat Karena Banyak Faktor Juga Karena Masih Faktor Biaya Masih Faktor Infrastruktur Karena PLN Kita Belum Tentu Punya Infrastruktur Yang Cukup Memadai Anggapannya Yang Bisa Menampung Solar Panel Yang Intermittent Gitu Kan Produksi Siang Hari Kadang-kadang Hujan Misalnya Menurut Produksinya Tiba-tiba Gitu Jadi Dari Turbin Gas Gitu Kan Baselot Harus Terpenuhi Dulu Nanti Kalau Ada Kelebihan Kekurangan Maka Bisa Dialihkan Ke Yang Lain Seperti Yang Kita Tahu Ya Listrik Itu Supply Demand Harus Sama Gitu Kita Di 50 Hertz Jadi Semuanya Harus Seimbang Seperti Itu Jadi Lalu Misalnya Perlebihan Supply Mati Total Juga Kekurangan Supply Mati Total Juga Oke Menarik Lalu Lagi Ngomongin Tentang Supply Demand Saya Mau Mulai Bacain Pertanyaan Dari Sobat Bincang Energi Ini Satu Pertanyaan Menarik Terjadi Juga Soalnya Kejadian Di Kita Selama Pandemi Ini Sebenarnya Kayaknya Dari PLN Sendiri Ada Gerakan Gerakan Atau Tawaran Untuk Naikin Daya Listrik Jadi Kalau Tidak Salah Dari 1300 Boleh Naik Dari 3500 Dan Itu Semua Flat Nah Disini Kan Kelihatan Bahwa Kayaknya Dari Pemerintah Juga Sebetulnya Mendorong Kenaikan Konsumsi Listrik Dengan Adanya Seperti Ini Kalau Saya Rasa Kalau Misalnya Di rumah Tadinya 1300 Naik Jadi 3500 Kebayang Pasti Akan Nambah Pasti Akan Nambah Alat Alat Kira-kira Dari Mas Dilan Gimana Tangkapannya Terkait Dengan Sebetulnya Trend Untuk Peningkatan Konsumsi Listrik Perkapita Kita Lumayan Besar Apalagi Di Kala Pandemi Ini Bisa Gak Dikasih Sedikit Insight Atau High Lab Dari Mas Dilan Sendiri Dari Point of View Efisiensi Energi Ini Gimana Silahkan Jadi Kalau Misalnya Kenaikan Kapasitas Kapasitas Listrik Itu Yang Dari rumah Dari Perumahan Dari 1300 Ke 3000 Itu Sebenarnya Kalau Memang Tidak Ada Tidak Ada Perubahan Lainnya Itu Akan Berbeda Hanya Di Rekening Minimum Saja Di PLN Ada Rekening Minimum Biasanya 40 Jam Dari Daya Yang Terpasang Seperti Itu Namun Memang Kalau Memang Sudah Lebih Apa Ya Namanya Lebih Besar Kapasitasnya Berarti Lebih Kalau Menurut Saya Itu Lebih Fleksibel Jadi Kita Fleksibel Kita Bisa Menggunakannya Jauh Lebih Tepat Anggapannya Begini Seperti Yang Saya Bilang Sebelumnya Desain Itu Salah Satu Yang Paling Penting Anggapannya Jadi Dan Tepat Guna Anggapannya Begini Kalau Misalnya Sebuah Ruangan Besar Ruangannya Besar 40-50 meter Persegi Misalnya Dan kita Mau Mendinginkan Itu ruangan Misalnya Itu AC AC 1 1 PK Gak Gak Akan Cukup Gitu Misalnya Gitu Kapasitasnya Cuma Cukup Untuk 1 PK Anggapannya Gitu 1 PK Itu Gak Akan Cukup Dan Bisa Bisa Malah Pemakaian Energinya Itu Lebih Besar Daripada Yang 2 PK Ada Kemungkinannya Gitu Tapi Memang Harus Dimonitor Lagi Gitu Lebih Tepat Guna Itu Lebih Baik Gitu Jadi Dengan Adanya Kenaikan Kapasitas Itu Bagi Saya Lebih Flexible Anggapannya Dalam Pemakaian Distrik Distriknya Seperti Itu Karena Kalau Memang Consumption Gak 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 Bisa Gitu Maksudnya Pakai Microwave Gak Gisa Mati Gitu Kan Itu Kan Juga Discourage Orang Untuk Tidak Membeli Gitu Anggapannya Gitu Mungkin Ini Pemerintah Juga Sebagai Salah Satu Insentif Dimana Kita Saat Pandemi Covid Ini Diberikan Insentif Gitu Untuk Untuk Lebih Flexible Dan Dia Bisa Spending Anggapannya Gitu Oh Dulunya Gak Bisa Pakai Microwave Sekarang Mau Beli Microwave Misalnya Seperti Itulah Gitu Itu Pemikiran Saya Dari Hal Ini Gitu Oke Jadi Sebenarnya Kata Kunci Adalah Lebih Ketepat Sasaran Jadi Menggunakan Tepat Sasaran Meskipun Jadi Ada Beberapa Poin Jangan Sampai Tadi Menarik Sekali Jangan Sampai Ada Beberapa Alat-alat Ristik Di rumah Kita Justru Memaksa Dan Dayanya Bisa Menghabiskan Lebih Banyak Energi Tadi Point Out Banget Karena Jangan Sampai Dipaksain Kayak Gitu Mas Ternyata Under Capacity Juga Tidak Baik Yang penting Cepat Dipenukan Designer Menarik Sekali Berarti Memang Kita Tidak Bisa Melihat Ini Dari Satu Perspektif Saja Jadi Misalnya Kalau Naik Daya Nanti Pasti Bakalan Gak Efisien Gak Juga Jadi Jadi Dayanya Gede Tapi Mungkin Bisa Lebih Efisien Karena Menggunakan Semuanya Tepat Sasaran Menarik Banget Tipsnya Sangat Berguna Banget Buat Teman Teman Bincang Energi Buat Segera Mengefisiensikan Rumah Rumah Supaya Energinya Lebih Tepat Sasaran Menarik Juga Kita Pengen Tau Lebih Lanjut Terkait Dengan Tadi Efisiensi Energi Kalau Di Indonesia Sendiri Untuk Mencapai Target Tadi Kita Mencapai Efisiensi Energi Itu Kalau Dari Mas Dilan Pasti Sudah Kliennya Bisa Beragam Tadi Ada Yang Perkantoran Ada Mall Juga Pernah Nggak Juga Mungkin Kliennya Rumah Tangga Mungkin Sudah Pernah Sebenarnya Tantangannya Untuk Menuju Kesana Lebih Ke Apanya Sih Mas Untuk Di Indonesia Sendiri Apakah Di Apakah Di Pengetahuannya Yang Belom Sampai Kesana Maksudnya Makanya Kita Pengen Ada Literasi Ini Atau Mungkin Lebih Ke Kita Terlalu Lama Catch Up Dengan Yang Kekinian Terkait Dengan Ini Mungkin Momentum Kita Apakah Telat Atau Mungkin Concern Dari Berbagai Pihak Belom Kesana Bisa Nggak Dikasih Sedikit Kenapa Kondisi Di Indonesia Sendiri Untuk Menuju Kesana Tantangannya Seperti Apa Oke Jadi Menurut Saya Tantangan Terbesarnya Itu Adalah Misalnya Tidak Efisiensi Mengefisiensikan Dari sekarang Misalnya Seperti itu Jadi Itu Karena Lack of Awareness Saja Sebenarnya Lack of Awareness Karena Sudah Biasa Sudah Di zona Nyaman Dan Dia juga Tidak Tahu Cara Caranya Kadang Basic Terms Itu Orang Juga Masih Sarak Kaprah Misalnya Jadi Anggapannya Gini Kita kan Belajar Di SMA Itu Ada Yang Namanya Daya Dan Energy Ya Ingat Saya Oke Yang Namanya Daya Dalam Watt Dan Energy Itu Joule Joule Kilo Watt Hour Nah Banyak Orang Yang Sarak Kaprah Itu Bahwa Kalau Mau Pasang Misalnya Pasang Alat Mesin Ada Suatu Mesin 2000 Watt Dibanding 3000 Watt Misalnya Misalnya Biler Dia Pasti berpikir Pertama Kalau 3000 Watt Pasti Lebih boros Sama Kayak Yang tadi Kak Sophia Bilangkan Kalau Misalnya Listrik Di rumah Itu 3500 Daripada 1300 Pasti Lebih boros Itu Daya Itu Sebenarnya Pemikiran Yang Salah Karena Daya Itu Bukan Yang Kita Bayar Kita Tidak Bayar Daya Saat Ini Di Indonesia Kita Tidak Kecuali Kalau Bisnis Kecuali Industri Tertentu Yang Besar Kita Tidak Membayar Daya Listrik Kita Membayar Energi Listrik Jadi Jika Misalnya Kita Punya Mesin 3000 Watt Berarti 3 KWH Itu Yang Kita Bayar Adalah Jumlah Pemakaian Berapa Lama Kita Pakai Kalau Kita Pakai Satu Jam Berarti 3 KWH Baru Dikalikan Dengan Tarif Listrik 1444 Sekarang Dan Itu Biaya Listrik Yang Kita Bayarkan Nah Tapi Kalau 3000 Watt Kita Pakai Cuma Setengah Jem Berarti Cuma Satu Setengah KWH Kalau Kita Pakai Cuman Misalnya Berapa Menit Itu kan Berarti Lebih Dikit Jadi Gaya Yang Besar Belum Tentu Energi Lebih Besar Gitu Karena Kita Dengan Daya Yang Besar Kita Lebih Cepet Misalnya Pemanas Air Gitu Kan Yang Watt Yang 2000 Watt Asumsi Jumlah Airnya Sama Maka Yang 3000 Watt Pasti Lebih Cepet Untuk Manasin Airnya Gitu Yang 2000 Watt Pasti Lebih Lama Pemanaskan Airnya Nanti Total Energinya Kalau Tidak Ada Apa Namanya Pertukaran Kalor Itu Sama Energi Yang Dipakai Sama 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 Sampai 100 Derajat Misalnya Yang Satu Lebih Cepet Yang Satu Lebih Lama Itu Berbedaannya Cuma Karena Kita We Don't Live In An Ideal World Sebenernya Yang 3000 Watt Lebih Efisien Anggapannya Karena Kenapa Dia sudah Sampai 100 Oke Kalori Yang Keluarnya Itu Lebih Sedikit Karena Dia Cepet Sampai 100 Sedangkan Yang 2000 Watt Itu Pelahan Naik Nanti Kalor Keluar Karena Ada Heat Extensinya Lebih Banyak Kan Ntar Dia Turun Dia Naik Lagi Pelahan Gitu Jadi Gak Semuanya Seperti Itu Cuman Itu Banyak Orang Yang Serah Kaprah Gitu Anggap Kapasitas Daya Itu Dianggap Selalu Lebih Boros Itu Enggak Gitu Jadi Seperti Tadi Saya Bilang Kalau Suatu Ruangan Kalau Memang Harusnya Dia Pakai 2 PK Ya Harus 2 PK Gitu Kalau Dikasih 1 PK Belum Tentu Dia Lebih Efisen Karena Nanti Malah Berembet Ke Yang Lain AC Jadi 100% Terus Gitu Kan Pemakaian Kerjanya Lebih Keras Gitu Jadi Short Banyakan Malah Rusak Gitu Gitu Kabilitasnya Kabilitasnya Gak Sampai Gitu Jadi Disukur Terus Gak Bisa Gitu Akhirnya Malah Rusak Equality Gitu Kembali Lagi Ke Tantangannya Untuk Orang Di Indonesia Ini Satu Untuk Program Dari Pemerintahnya Memang Gak Terlalu Belum Banyak Ya Gitu Jadi Either Insentif Atau Punishment Gitu Itu Belum Terlalu Banyak Di Pemerintah Jadi Kalau Misalnya Di Amerika Misalnya Saya Sharing Aja Gitu Tarif Berbeda Setiap Waktunya Misalnya Pemakaian Energi Pada Siang Hari Tarif Lebih Mahal Dari Malam Hari Sore Hari Pagi Hari Begitu Jadi Dia Berikan Insentif Kepada Orang Oh Kita Kurangin Energi Pake Di Siang Hari Kita Kurangin Jadi Level Jadi Dari Kurvanya Tiba-tiba Pake Listrik Banyak Karena Kalau Semua Pake Listrik Pada Jam Yang Sama Produksinya Juga Harus Besar Di Jam Sama Gitu Kan Karena Demand Sama Dengan Supply Nah Di Amerika Itu Mereka Sudah Terapkan Untuk Demand Response Dia Kurvanya Tidak Lebih Peak Lebih Landai Walaupun Masih Ada Peak Time Dan Untuk Kesananya Belum Lukratif Belum Terlalu Banyak Ada Orang Yang Kesananya Karena Tarif Listrik Masih Relatif Murah Walaupun Kita Bisa Dibilang Sekali Naik Listrik Itu Bisa 20% Kenaikan Listrik Walaupun Tidak Setiap Tahun Naik Listrik Misalnya Kalau Misalnya Tiba-tiba Besok Listrik Naik 20-30% Berarti Biaya Listrik Naik 30% Dalam Sekejap Mungkin Itu Belum Dipikirkan Dan Satu Lagi Biaya Listrik Itu Jadinya Secara Total Misalnya Dalam Perusahaan Itu Hanya Sebagian Kecil Dari Biayanya Dia Gitu Kan Biasa Biaya Terbesarnya Gaji Atau Yang Lain-lain Gitu Kan Nah Listrik Itu Masih Bagi Komponen Yang Kecil Gitu Komponen Yang Kecil Aja Gitu Kan Gitu Jadi Ngapain Kita Peduliin Sekarang Misalnya Seperti Itu Jadi Belum Ada Dari Pemerintah Itu Gini Loh Harus Sebenarnya Ada Tapi Belum Ada Penerapannya Aja Misalnya Gedung Kan Ada Namanya IKE Ya Gitu Energinya Itu Dihitung Jadi Jumlah KWH Pertahun Dibagi Dengan Areanya Dia Gitu Nah Itu Kan Biasanya Kalau Normal Kalau Nggak Salah 200 Ya Di Indonesia Gitu Gak 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 Tandar Yang Bilang Oh Gedung Gedung Di Indonesia Harus 120 Misalnya Nah Kalau Sudah Ditargetkan Seperti Itu Kalau Di Amerika Itu Begitu Jadi Ada Target 120 Kalau Tercapai Nanti Dikasih Tax Credit Nanti Dikasih incentive Ini Dikasih Rebatch Ini Begitu Nah Kalau Disini Kita Ya Harus Menghitung Economic Side-nya Dari Satu Sisi Aja Dari Pure Economic Dari Gitu Tapi Lumayan 10 Sampai 30 Persen Sebenarnya Dan Payback-nya Itu Paling Cepat 3 Tahun Ada Yang Mungkin 7 Tahun Gitu Misalnya Dengan Instalasi Instalasi Investasi Investasi Oke Wow Menarik Sekali Mas Jadi Kita Kebuka Banget Jadinya Bahwa Banyak Hal Yang Ternyata Dilihat Point Out Dari Awareness Jadi Ternyata Awareness Kita Belum Menuju Ke sana Dan Mudah-mudahan Kita Akan Menuju Ke sana Apalagi Dengan Apa Kita Dapat Diskusi Sama Mas Dilan Terkait Dengan Itu Yang Kedua Benar Banget Ya Mas Berarti Mungkin Kalau Memang Kita Mau Menuju Ke Mendapatkan Efisiensi Energi Environment Lingkungan Itu Harus Tercipta Dari Berbagai Pihak Menarik Sekali Apalagi Yang Demand Kalau Di Amerika Atau Mungkin Di Beberapa Negara Sudah Mulai Menerapkan Supaya Flat Maksudnya Makenya Semua Jangan Barengan Kalau Barengan Nanti Menjerit Semua Sumber 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 Energi Menjerit Apalagi Kalau Dalam Satu Waktu Boom Jadi Mungkin Memang Lebih Dan Itu Sebetulnya Bisa Diatur Juga Ternyata Dengan Menerapkan Tadi Kebijakan Untuk Insentif Atau Juga Bisa Menerapkan Tarif Yang Berbeda Menarik Sekal Dan Yang Saya Catat Tadi Yang Terakhir Bagus Juga Bahwa Kepedulian Itu Atau Keinginan Itu Sebetulnya Kadang-kadang Bisa Juga Bukan Dengan Kalau Misalnya Kita Juga Bayarnya Gak Banyak Buat Apa Kita Masih Bisa Seperti Itu Harapannya Tidak Sampai Kesana Tapi Awareness Kita Sudah Mulai Kesana Oke Sayang Banget Tapi Mas Kita Masih Pengen Ngobrol Banyak Cuma Waktu Kita Sudah Terbatas Jadi Saya Harus Memberikan Kesempatan Kepada Mas Dilan Untuk Memberikan Closing Remarks Jadi Ada Pesan Pesan Untuk Kita Melakukan Efisiensi Energi Apalagi Ini Kita Memperingati World Energy Day Juga Itu Kita Bisa Mulai Dari Mana Dan Sebetulnya Apa Harapan Mas Dilan Untuk Sobat Bincang Energi Terkait Dengan Efisiensi Energi Silahkan Mas Dilan Jadi Harapan Saya Untuk Sobat Bincang Energi Ini Semua Agar Sudah Mulai Lebih Aware Bahwa Energi Efisiensi Energi Itu Mudah Bisa Dilakukan Langsung Saat Ini Juga Jangan Menaikan AC Misalnya Jadi Setpointnya Dinaikan Anggapannya Tidak Dimatikan Sekaligus Tapi Lebih Tepat Guna Awareness Lebih Dibuka Bahwa Apa Yang Dilakukan Saat Ini Langsung Berkontribusi Terhadap Yang Tadi Untuk Greenhouse Gas Seperti Itu Dan Ya Kedepannya Agar Semua Orang Lebih Aware Dan Semuanya Bisa Saling Membantu Dalam Efisiensikan Energi Sehingga Kita Ini Di Indonesia Ini Perkembang Kebutuhan Demand Sidenya Itu Gak Begitu Besar Karena Ketika Kita Membutuhkan Demand Yang Lebih Banyak Maka Supply Juga Harus Lebih Banyak Jadi Proyek-proyeknya Harus Ditambah Lagi Kapasitasnya Harus Ditambah Seperti Itu Dan Itu Membutuhkan Anggarannya Yang Cukup Banyak Dengan Mengefisiensikan Energi Ini Sebenarnya Sudah Membantu Jadi Yang Targetnya Tadi Harusnya Menambah Misalnya 50 Gigawatt Jadi Gak Perlu Sampai Sebesar Itu Misalnya Seperti Itu Dan Dengan Adanya Efisiensi Energi Ini Juga Satu Tetap Nyaman Dua Ya Menghemat Uang Juga Gitu Khususnya Apalagi Yang Sekarang Lagi Masih Banyak Yang WFH Gitu Kan Banyak Pasti Tagian Distriknya Naik Juga Misalnya Seperti Itu Ya Kan Itu Kalau boleh Saran Itu Paling Besar Kan Memang Di AC Sudah Pasti Gitu Jadi Kalau Misalnya Ada Jendela Kerja Siang Siang Hari Ada Jendela Kalau Bisa Dari Sisi Energi Efisiensi Itu Ditutup Aja Pake Hordeng Misalnya Pake Blind Supaya Mataharinya Gak Masuk Dan Memanaskan Ruangan Gitu Lebih Baik Lebih Baik Pake Lampu Karena Sekarang Lampu LED Sudah Sangat Sangat Efficient 8 7 Wt Sudah Cukup Jadi Kerja Aslin Jauh Lebih Kecil Terus Set Point Juga Baik Nanti Bisa Lebih Hemat Anggapannya Dari Sekarang Ini 10% Saya Yakin Bisa Kalau Bukan Seperti Itu Oke Seru Banget Tipsnya Langsung Menuju Ketepat Sasaran Mudah Mudah Kita Sobat Jangan lupa Langsung Dipraktekan Tipsnya Mas Dilan Untuk Menghemat Energi Yang ada Di rumah Oke Thank you Banget Mas Dilan Untuk Waktunya Terima Kasih Sudah Bersedia Untuk Berbagi Di Bincang Energi Dan Sobat Bincang Energi Nantikan Lagi Bincang Energi Muda Lainnya Di episode Selanjutnya Kita Pasti Akan Ada Narasumber Yang menarik Dan Thank you Banget Mas Dilan Ini Sangat Insightful Banget Dan Sangat Berguna Buat Kita Dan Mudah-mudahan Tepat sasaran Mas Dilan Sesuai Dengan Tagline Eficiency Energi Oke Terima kasih Mas Dilan Selamat Malam Dan Sampai Ketemu Lagi Di Acara-acara Selanjutnya Salam Energi Berkelanjutan Thank you Makasih